Halo, ketemu lagi masih sama gue di channel gue juga. Menyambung kemarin, kalau kemarin itu kan kita udah ngomongin mic clip-on buat GoPro ya. Dari yang harga 20 ribu sampai yang harganya 1 juta. Hari ini gue juga masih ngomongin gak jauh-jauh dari audio buat GoPro gitu. Kasus yang kemarin, di video yang kemarin adalah dengan mic ulanzi ataupun mic road gitu. Yang harganya 100 ribu, yang harganya 1 juta. Suara yang masuk di GoPro itu, itu tuh tinggi banget sampai ke batas merah gitu. Kalau di audio level tuh ke merah. Bahkan yang ulanzi itu sampai mentok. Mungkin yang belum tau, emang kenapa kalau mentok? Kalau mentok itu mengakibatkan clipping. Jadi suaranya cek, 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 cek. Terus gue menemukan lagi, di GoPro itu kan gak ada control gain-nya ya. Untuk buat naikin atau turunin. Kalau lo terlalu kencang, lo bisa turunin. Kalau lo terlalu pelan, suaranya lo bisa naikin gain-nya. Nah, karena gue punya external recorder, atau biasanya sebetulnya namanya field recorder. Yaitu ini. Kelihatan? Ini adalah Zoom H1N. Di luar negeri pun banyak motor vlogger yang pake ini, ternyata. Mereka ngerekam audionya itu terpisah dari videonya. Singkat aja, Zoom itu adalah sebuah merek recorder yang sudah sangat terkenal lah di dunia audio gitu. Audio video lah gitu kasarannya. Seri H1N ini yang paling bawah, yang paling murah. Tapi gue rasa ini paling cocok buat motor vlog. Karena yang lain bentuknya agak gede-gede. Cocok buat motor vlog, karena ini bisa masuk kantong. Gue juga gak akan lama-lama, karena di video ini gue lebih fokus untuk ngasih lihat atau ngasih denger kalian hasilnya gitu. Kalau pake langsung dari GoPro, jadi dari mic langsung colok ke GoPro. Sama dari mic coloknya ke Zoom. Yuk kita motoran. Kita cobain. Oke, ini klip pertama. Klip pertama ini adalah mic road lavalier go. Langsung di connect ke GoPro Hero 7 Black. Oh iya, angle-nya rada berubah ya. Gue males naruh di helm GoPro tadi. Akhirnya gue taruh di tangki. Pake mounting gitu gue tempel di tangki motor. Tapi kalau rada getar-getar yaudahlah ya gitu. Nah, fokusnya ke audio aja hari ini. Nah, seperti yang tadi gue bilang sebelum kita mulai motoran. Kekurangannya setup langsung ke GoPro kalau menurut gue ya. Sinyal audio yang masuk tuh masih terlalu tinggi buat gue. Masih di merah gitu. Ya, sebenernya nggak mentok juga dan aman-aman aja masih bisa dipakai gitu ya. Cuman karena gue orangnya rada pinginnya yang paling bagus gitu. Gue pingin itu tuh lebih rendah lagi gitu. Tapi di GoPro, lo tidak akan menemukan gain control. Ya, ini yang bisa kalian denger. Mic road lavalier go. Langsung di-connect ke GoPro Hero 7 Black. Nah, oke. Ini udah gue ganti ya. Gue connect ke zoom sekarang nih. Suaranya juga udah gue synchronize. Mari kita motoran. Ini di-zoom gainnya dari angka 3. Oke, jadi ini adalah hasil dari mic road lavalier go. Yang di-record ke filter recorder zoom H1N. Lalu di-editing ini disinkronize sama videonya. Jadi ini dua file yang berbeda sebenernya. Videonya dari GoPro sendiri. Audionya dari zoom H1N. Ya, sekali lagi gue jelasin. Menurut gue keuntungannya pakai zoom. Kenapa gue lebih suka pakai zoom H1N ini? Ya karena ada gain control ya. Bisa ngatur sinyal suara gue yang masuk ke dalam recorder gitu ya. Kalau terlalu tinggi bisa gue kecilin. Kalau ternyata suara gue terlalu kecil bisa gue gedein. Biar lebih kencang suaranya gitu. Tapi jangan lupa dinaikin atau diturunin berpengaruh pada suara di belakang juga. Kayak suara kenalpot, suara mobil, suara jalanan gitu ya. Tapi ya buat gue lebih asik aja. Lo punya kontrol yang lebih gitu untuk audio. Ya jadi ini lebih tepatnya sih untuk ini ya. Tingkat lanjut lah gitu. Bukan untuk pemula settingan ini. Karena di-editing kalian juga harus kerja dua kali. Karena file audionya terpisah dan harus disinkronize. Lalu dari segi harga pun jadi ya lebih mahal gitu. Apalagi setup yang gue pakai untuk audio sekarang. Itu untuk mic-nya aja satu juta. Itu ya maksudnya ditambahin bulu-bulunya itu. Lalu recordernya sendiri. Zoom H1N ini sekitar satu jutaan juga. Gue rada lupa satu koma tiga apa satu koma empat gitu harganya. Gue rada lupa harganya tapi satu jutaan. Ya jadi mungkin kalau untuk pemula. Mungkin kurang cocok gitu. Belum lagi kalian harus beli GoPro-nya gitu kan. Alright. Tadi udah gue cobain buat motoran. Ya jarak deket aja di rumah paling lima menit. Balik lagi lima menit. Terus gue udah dengerin juga hasil recording ya. Udah gue pindahin ke handphone. Dari hasil ya ternyata hampir gak jauh beda. Cuman memang suara yang di connect langsung ke GoPro itu lebih tinggi. Volume-nya lebih, sorry loudness-nya tuh lebih tinggi gitu. Tapi kita tuh gak punya control. Nge-record itu kita gak bisa tinggiin atau ngerendahin gitu. Di zoom gain-nya itu gue set ke angka tiga lah ya. Ke angka tiga lebih dikit. Tapi gak nyampe tiga setengah. Yang audio dari GoPro gue turunin gitu. Biar rata lah gitu sama yang dari zoom gitu ya. Menurut gue gak jauh beda ya. Mungkin kuping gue juga bukan kuping profesional gitu. Yang bisa bedain frekuensi apa lebih ini lebih itu gitu. Kalo buat gue pribadi. Mungkin ke depannya gue akan pake zoom H1n ini. Memang kerjanya jadi kayak terkesan dua kali ya. Karena harus mindahin file audio juga gitu. Ke videonya terus harus disinkronize gitu kan. Biar sama gitu. Yang gue suka adalah gue punya control gitu. Gue punya control manual di. Ini gue bisa ngatur gain-nya. Jadi bisa gue kecilin, bisa gue gedein. Ini semua dari sini nih. Jadi yang gue lakukan adalah. Mic-nya kan di dalam helm ya. Jadi gue pake helm. Nah sebelum gue jalan. Gue pegang dulu nih di depan muka nih ya. Terus gue ngomong. Gue cobain ngomong. Nah itu kan keliatan tuh audio levelnya. Kalo audio levelnya udah sesuai sama yang gue pingin gitu ya. Nah berarti angkanya udah pas nih gain-nya. Tapi kalo kurang kenceng kayaknya. Ya gue naikin angkanya. Biar lebih kenceng lagi suara gue. Menurut gue keuntungannya sih itu. Yang kedua dia punya high pass filter. Jadi dia bisa nge-cut frekuensi-frekuensi rendah. Kayak 80Hz ya. Kalo gak salah 80Hz. Terus ada pilihan ya 80Hz, 160Hz. Nah itu dia punya fitur. Dan ini juga bisa playback. Jadi gue abis nge-record gitu ya. Nyampe gue bisa dengerin dari sini nih. Dia punya speaker disini nih. Jadi ada play, pause. Dan pemakaiannya juga gampang. Gue tinggal nyalain, colok mic, atur gain. Udah gue ngomong. Dan gue pikir-pikir juga bisa jadi investment gitu. Kalo dipake buat yang lain gitu. Kalo buat ngerekam suara. Atau bikin video yang lain. Atau vlogging mungkin ya. Di mana gitu. Di outdoor. Atau kalian mau ngambil suara rekaman suara apa gitu. Ini juga bisa. Karena dia udah ada mic internalnya nih. Si XY ini nih. Stereo lagi micnya. Kalian bisa menilai sendiri. Tapi ya itu menurut gue. Sengkat menurut gue. Kalian bisa menilai sendiri. Kira-kira butuh apa enggak. Lebih bagus apa enggak. Mungkin kuping kalian lebih terlatih. Dengerinnya. Oh ternyata ini lebih baik yang ini. Lebih baik yang itu. Sekian hari ini. Thank you yang udah subscribe. Thank you yang udah ngelike video gue. Semoga kalian menikmati video gue hari ini. Dan video-video gue yang lainnya gitu ya. Kalo kalian belum nonton. Microphone 1 juta perak. Buat motovlog. Videonya disini nih. Gue taruh disini ya videonya. Oke. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.